Baiklah, ini merupakan halaman home untuk calon siswa, di mana terdapat fitur informasi pendaftaran, pengumuman kelulusan, pendaftaran dibuka, nilai siswa, jika calon siswa ingin mendaftar, maka klik pendaftaran dibuka. Akan muncul format seperti ini. Sebagai contoh, isi NISN, nama, asal sekolah, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jurusan utama. Jurusan utama dan jurusan cadangan kedua dan ketiga tidak boleh sama. Apabila sama, maka sistem akan menampilkan, maaf, data tidak dapat disimpan, jurusan utama dan jurusan cadangan tidak boleh sama, pilih kembali. Maka, calon peserta diharapkan untuk memilih jurusan utama, jurusan kedua dan jurusan ketiga dengan jurusan yang berbeda. Maka, sistem akan menampilkan pendaftaran berhasil, disimpan lanjut isi data nilai agar pendaftaran dinyatakan benar. Kemudian, calon peserta akan dialihkan ke fitur nilai siswa. Masukkan NISN-nya, cari data. Maka, akan menampilkan selamat datang calon siswa, dan klik akan muncul data seperti ini, klik input nilai. Maka, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, isi nilai rata-rata bahasa Indonesia dari semester 1 sampai semester 5. Sebagai contoh, kemudian, isi nilai rata-rata matematika dari semester 1 sampai semester 5. Selanjutnya, nilai rata-rata bahasa Inggris. Nilai rata-rata IPA. Untuk nilai UN IPA ini, diambil dari nilai rata-rata IPA. Dari nilai rata-rata matematika, diambil dari nilai rata-rata bahasa Inggris, dan terakhir, diambil dari nilai rata-rata bahasa Indonesia. Untuk juara prestasi tertinggi akademik, jika ada, maka ditulis juara tertinggi itu berapa, jika tidak ada, maka klik tidak ada. Untuk juara prestasi tertinggi non-akademik, jika ada, juara berapa, jika tidak ada, maka klik tidak ada. Kemudian selanjutnya, simpan data nilai. Kemudian, sistem akan menampilkan, yakin simpan data nilai, mohon cek kembali. Jika sudah benar, klik OK, maka sistem akan menampilkan data nilai Anda berhasil ditambahkan. segera melakukan upload berkas untuk melengkapi dokumen. klik, selanjutnya, klik upload berkas dan foto. Klik upload berkas nilai rapot semisal 1-5 dan prestasi, jika ada. Kemudian, upload foto calon siswa. Kemudian, klik upload berkas. Kemudian, sistem akan menampilkan, yakin simpan berkas dokumen ini, jika sudah benar, data tidak bisa diubah, mohon dicek dengan benar. Jika sudah benar, maka klik OK. Dan sistem akan menampilkan data berkas Anda berhasil di-upload. Segera melakukan penyerahan berkas untuk verifikasi dokumen selanjutnya. Klik OK. Maka, statusnya akan berubah jadi verifikasi dokumen yang akan dilakukan oleh admin sekolah. Untuk selanjutnya, tampilan admin, klik login admin. Kemudian, masuk ke halaman login. Masukkan username dan password. Klik login. Maka, akan menampilkan halaman dashboard admin. Pada halaman admin ini, terdapat kriteria dan subkriteria. Kemudian, ada data siswa, hitung nilai, verifikasi akhir, hasil akhir, data pengguna, dan data informasi. Kita klik kriteria dan subkriteria. Klik kriteria. Kemudian, akan menampilkan kriteria dan kode kriteria berserta bobot. Selanjutnya, klik subkriteria. Selanjutnya, klik subkriteria. Terdapat jenis kriteria. Kemudian, ada bobot. Selanjutnya, data siswa. Ini merupakan tampilan data siswa. Pada tampilan data siswa, di mana admin dapat menambahkan calon siswa, menghapus data calon siswa, dan mengedit data calon siswa. Jika admin mengklik data, tambah data siswa, maka formatnya akan sama seperti format pada pendaftaran siswa. kemudian, edit data, di mana admin dapat menedit data siswa, kemudian hapus. Admin dapat menghapus data siswa. Kita akan memverifikasi data siswa. Novia Akila Zahra. Kemudian, klik verifikasi dokumen. Kemudian, verifikasi dokumen. Klik. Kemudian, sistem akan menampilkan yakin verifikasi. Jika oke, data berhasil disimpan. Mohon dicek dengan benar. Klik oke. Selanjutnya, sistem menampilkan data nilai siswa berhasil di verifikasi dokumen. Klik oke. Kemudian, kita lihat. status berubah menjadi verifikasi akhir. Selanjutnya, fitur nilai. Hitung nilai. Terapat data nilai alternatif siswa. Kemudian, data subalternatif siswa. Kemudian, data nilai alternatif tinggi dan terlendah. Kemudian, terapat nilai utility siswa pendakta. Dan, nilai akhir seleksi pendakta. Kemudian, selanjutnya, fitur verifikasi akhir. Maka, nilai akhir dari perhitungan nilai akan ditampilkan. Kita cari Novia Akila Jahra. Klik verifikasi akhir. Klik verifikasi kelulusan. Dan, sistem akan menampilkan yakin verifikasi jika oke data berhasil disimpan. Mohon dicek dengan benar. Klik oke. Kemudian, akan sistem menampilkan data siswa berhasil di verifikasi akhir. klik oke. Selanjutnya, akan berubah terverifikasi. Kemudian, hasil akhir. Hasil akhir di mana Novia Akila Jahra ini memilih jurusan pertamanya yaitu APHP. klik hasil ap-HP. Maka, nama Novia Akila Jahra sudah tertera dan menyatakan bulus karena kan nilai akhirnya itu 85. Kemudian, untuk peralihan jurusan sebagai contoh hasil TP. di mana nilai yang terendah ini adalah Ranu dan Fajar akan dialihkan jurusan ke jurusan cadangan kedua. Itu jurusan kedua yaitu PMHP. Maka, kita klik PMHP alihkan jurusan klik OK. Kemudian, sistem akan menampilkan jurusan akhir siswa berhasil dialihkan. Klik OK. Kemudian, kita lihat di hasil akhir pada jurusan PMHP. Maka, nama Ranu akan berada pada jurusan kedua yaitu jurusan PMHP. kemudian, fitur selanjutnya yaitu data pengguna yang dapat diakses oleh admin. Kemudian, data informasi yang berisi informasi mengenai pendaptaran kemudian kompetensi kalian yaitu jurusan kemudian prestasi sekolah. Kita dapat informasi kemudian kemudian pada fitur data informasi admin juga dapat menambahkan data informasi mengedit dan menghabus data. sepertinya me Terima kasih.